Pernah bermain dalam sebuah judul sinetron yang sama rupanya membuat chemistri diantara Aliando Sharif dan Prilly Latukon Sina terjalin sangat baik. Tidak heran jika keduanya diberitakan memiliki hubungan spesial. Tidak hanya itu, mereka bahkan sering dijodoh-jodohkan oleh para penggemar yang suka dengan kedekatan mereka berdua. Terkait hal tersebut, pemuda yang akrab di Sapa Ali ini pun membantah jika dirinya pernah menjalin hubungan kekasih dengan pemain film Surat Untukmu ini. Enggak, kita gak ada yang jadi, yang kita keselamatan, masih normal. Masih seru-seruan, gitu-gitu aja sih. Coba cari tanggalnya, cari wawancara di mana, cari liputan di mana, cari posan di mana, cari trik di mana, di mana Ali yang mau film nyatakan jadian. Kita sering menyayangi semuanya, karena sahabat. Kalo misalnya punya sahabat yang pasti cewek, punya sahabat yang pasti cowok dong. Kalo misalnya lo gak sayang, lo bukan sahabat namanya. Meski banyak yang mengharapkan dirinya untuk berpacaran dengan Prilly, namun Ali tidak ingin tergesa-gesa untuk hal yang satu ini. Karena bagi Ali untuk saat ini yang menjadi prioritasnya adalah karir yang sedang berintisnya. Hubungan itu kan semua udah pada konsep diri kita masing-masing. Yang pasti kita punya tujuan yang pasti terbaik buat kita. Maunya gimana dong, kan gitu. Ya, baik lagi. Kita belum tahu jodohnya kemana, Prilly juga belum tahu jodohnya kemana. Dan kita masih pada fokus sama karir masing-masing gitu loh. Masih mau bertemu dengan siapapun, Prilly juga masih mau bertemu dengan siapapun. Ya gitu lah. Gak ada yang tahu. Entah gue sama orang lain, entah Prilly sama orang lain, entah gue sama Prilly, gak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Lalu sejauh ini, kriteria seperti apa yang dicari Ali dalam mencari tambatan hatinya? Mungkin tipenya berapa? Nomor satu sih, nomor dua udah gak ada lagi. Setia. Karena apapun kalau misalnya lu mengeluarkan komitmen, kalau misalnya lu karena cantik, karena ini, karena seksi, karena ini, karena ini, karena ini, percuma. Semuanya kalau misalnya gak setia. Gitu diterang intinya. Eh, setia sama nyaman. Nyaman kenapa? Nyaman dalam apa-apa? Nyaman dalam kehidupan apapun. Karena kita terima padanya dari pasangan. Setia sama nyaman. Selamat menikmati.